Intro Investigasi dilakukan untuk mengungkap tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terusuhan yang terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya menewaskan sedikitnya 125 orang menurut polisi. Tembakan gas air mata oleh polisi untuk membubarkan supporter yang turun dari tribun ke lapangan diduga menjadi awal mula terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan. Tembakan gas air mata dilakukan untuk mengurai masa yang ramai di tengah lapangan. Tak berhenti, petugas juga menembakkan gas air mata ke tribun penonton. Tembakan gas air mata di tribun memicu kepanikan penonton. Di media sosial, ramai beredar video yang menunjukkan kepanikan penonton yang ingin keluar Stadion. Namun, pintu Stadion terkunci. Kembali ke soal gas air mata. FIFA sebagai induk sepak bola dunia telah melarang penggunaan gas air mata di dalam Stadion. Aturan ini tertuang dalam regulasi FIFA soal pengamanan dan keamanan Stadion. Investigasi menyeluruh mesti dilakukan terhadap tragedi yang menjadi catatan kelam sepak bola tanah air ini. Pihak yang bertanggung jawab atas silangnya lebih dari 100 nyawa mesti diungkap. Satu bagian yang akan kita investigasi secara pentas dari penegara, dari sisi pengamanan, dan tentunya pihak-pihak yang memang perlu kita lakukan pemeriksaan. Memiliki gambaran bergabung dengan peristiwa yang terjadi dan tentunya siapa yang nanti harus bertanggung jawab. PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia berjanji menyelidiki kasus ini secara tuntas. Termasuk menyelidiki pihak penyelenggara pertandingan. Tragedi di Stadion Kanjuruan bukan hanya soal hilangnya banyak nyawa. Tapi, lebih dari itu, tragedi ini menjadi kesedihan mendalam bagi seorang istri kehilangan suaminya. Ibu kehilangan anaknya, bahkan anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.